Mie sedabek, mie instan tanpa digoreng Seneng deh sekarang semakin banyak mie instan yang lebih sehat Yuk kita cobain Pertama, mie goreng Mie-nya berwarna hijau karena terbuat dari bayam Prosesnya dipanggang, bukan digoreng Sudah ada seasoning, bubuk cabai, kecap yang sudah bercampur dengan minyak Dan ini dia yang spesial, ada topping crispy seaweed-nya Cukup dimasak 3 menit aja Dan kalau kalian lihat, tekstur minyak ini lebih kecil-kecil Pas diaduk, aromanya tuh wangi banget Dan kelihatan saya ini gitu ya Yeay, udah jadi Sejak suapan pertama, asli ini tuh bikin nagih banget Enak banget rasanya Bener-bener gurih Yang bikin beda itu, minyak lebih kenyal dan berasa lebih padat Menurutku, porsinya berasa lebih banyakkan dan bikin lebih kenyang Apa karena terbuat dari sayuran ya? Oh iya, ini harusnya dibakan sama topping crispy seaweed Tapi aku malah lupa Kedua, mie kuah rasa soto Mie-nya berwarna kuning karena terbuat dari bayam dan kunyit Sudah ada seasoning, bubuk cabai, minyak soto, koya Plus ada topping crunchy daun jeruk Tips dari aku, kalian cukup masak 2 menit aja Supaya nggak kelembekan Karena kan mau dimakan bareng tuh sama kuahnya Ini dia yang bikin tambah mantep Ada bubuk koya Dan jangan lupa taburin topping crunchy daun jeruk Aroma sotonya wangi banget Dan rasa daun jeruknya cukup strong Dipadukan dengan koya dan crunchy daun jeruk ini enak banget loh Biasanya rasa soto kan ada sensasi manis Tapi yang ini bener-bener gurih Kuahnya enak banget Gak nyangka sih kalau rasa sotonya bisa seenak ini Kalau aku lebih suka mie gorengnya Karena senikmat itu rasanya Kalian wajib coba semuanya ya Jangan sampai enggak loh Thank you, kalian sudah nonton Sampai ketemu di review selanjutnya ya Daaah